Menurut saya bukan apa yang menjadi penyebab mengapa kita seringkan antusias memperbincangkan tema ini. Tapi siapa sosok? Maka memang ini sebuah peristiwa yang tanda petik sempurna. Jadi kan ini sebagai sebuah duel maut yang sempurna untuk kemudian dan diperbincangkan oleh warga net. Duanya high profile, ibaratnya pelagunya ini mempertemukan antara Raja Amerika Latina dengan Raja Eropa. Halo Sobat Netkom, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one-on-one bersama saya, Alfa Mandalika. Sepanjang pekan ini heboh pemukulan MKC oleh Napoleon Bonaparte di rumah tahanan. Dan bahkan isu tersebut bertahan di puncak Google News atau Google Berita hingga jejaring media sosial di Indonesia. Ini berarti perhatian publik sangat besar terhadap kasus ini. Menarik untuk diketahui mengapa publik memberi perhatian ekstra kepada kasus pemukulan sesama tahanan antara MKC dan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, Polri, Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kasus yang viral ini? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah hadir bersama kita melalui Zoom, Ahli Psikologi Forensik, Mas Reza Indragiri Amril. Selamat sore Mas Reza. Halo, selamat sore Mas. Selamat sore Mas Reza, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas. Sehat-sehat selalu ya Mas ya. Baik, langsung Mas Reza nih, langsung aja nih. Mas Reza, di pencarian trending berita Google News, berita tentang MKC dan Napoleon Bonaparte ini terus bertahan di puncak trending. Berarti publik terus mencari nih Mas perkembangan berita tentang kasus ini. Nah, dari kacamata Psikologi Forensik, bagaimana sih Mas menjelaskan perilaku publik yang memberi perhatian yang sangat besar pada kasus MKC dan Bonaparte ini Mas? Karena sudah jadi fenomena, maka sepatutnya kita tidak terlalu terperangah, tidak terlalu terperanjat, apalagi menjadikan topik ini sebagai buah bibir yang berkepanjangan. Menurut saya, bukan apa yang menjadi penyebab mengapa kita sedemikian antusias memperbincangkan tema ini. Tapi siapa? Itu dia yang menjadi pusat. Sosoknya gitu Mas ya? Betul. Nah, kalau kita sudah bicara siapa alias sosok, maka memang ini sebuah peristiwa yang tanda petik sempurna. Yang dipukuli, yang dihajar habis-habisan, kabarnya demikian. Ini adalah orang yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka, penoda, atau penista agama. Jadi ketika ada orang yang melakukan tindak kriminal sedemikian keji, maka patutlah menjadi buah bibir masyarakat. Pada sisi yang lain, pihak yang dilaporkan melakukan penganiayaan itu juga orang yang punya jabatan strategis. Paling tidak pada waktu sebelumnya. Kombinasi ini yang menjadikan ini sebagai sebuah duel maut yang sempurna untuk kemudian disaksikan dan diperbincangkan oleh warga net. Oke, baik. Artinya besarnya perhatian publik ini, Mas, menjelaskan juga besarnya makna kasus pemukulan ini mungkin di mata publik ya, Mas. Karena tadi ada duel maut tadi ya. Sosok yang sempurna nih menurut Mas Reza. Nah, maksud saya, apakah kasus pemukulan ini memiliki substansi yang lebih besar gitu, Mas, yang langsung dirasakan oleh publik secara luas? Ataukah memang ini sekedar ya heboh aja tanpa substansi yang ada gitu, Mas Reza? Oh, jelas. Kita harus perbincangan ini secara serius. Kenapa? Tadi saya katakan, tentang penistahan agamanya saja sudah kita pandang dengan penuh kesungguhan dan kesirusan hati. Penganiayaannya juga tidak bisa kita pandang sebelah mata. Berlebih lagi ketika penganiayaan itu berlangsung di dalam ruangan, di dalam lingkungan yang semestinya kita pastikan aman. Kita bernalar ya. Ketika ya kepolisian memutuskan untuk menahan seseorang, kenapa sih tidak dibiarkan saja di luar lalu wajib lapor gitu misalnya. Kenapa aku harus ditahan? Itu pertimbangannya ada tiga. Oke. Pertama, untuk mencegah agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya. Ya. Yang kedua, untuk mencegah agar yang bersangkutan tidak menghilangkan barang bukti. Ya. Dan yang ketiga, untuk mencegah agar yang bersangkutan tidak melarikan diri. Jadi kita bisa bayangkan, kenapa polisi memilih untuk menahan seseorang adalah untuk memastikan proses hukum bisa berjalan dengan lancar. Ya. Yang bersangkutan diamankan. Nah kan jadi ironis. Penahanan dilakukan dalam rangka mendukung proses hukum berjalan dengan lancar. Ya. Tapi penahanan malah bisa berakibat yang bersangkutan mengalami cedera sehingga justru mempersulit proses hukum itu sendiri. Kan disitu ironisnya. Ya. Tambahan lagi, pihak yang disebut sebagai penganyaiya itu juga adalah aparat penegak hukum. Yang semestinya menjadi panutan sekaligus tolak ukur bagaimana semestinya hukum ditegakkan di negara kita. Kombinasi dari dua hal itu yang membuat saya pada dasarnya mendukung adanya atensi serius dari masyarakat termasuk dari warga net. Walaupun peristiwanya sendiri dari sisi fenomena ini bukanlah sebuah peristiwa baru. Ini peristiwa yang amat sangat biasa berlangsung di dalam lingkungan semacam itu. Cuma memang sosoknya yang terlibat ini sedang hangat gitu ya mas ya. Jadi memang menjadi kombinasi yang seksi ya. Dua-duanya high profile. Ibaratnya PLA dunia ini mempertemukan antara Raja Amerika Latin dengan Raja Eropa. Eropa. Jadi menarik orang menyaksikan bagaimana follow up keperkembangan kasusnya gitu mas ya. Betul. Baik Mas Resa. Saya lagi jangan diartikan saya sedang memberikan pembenaran loh ya. Saya katakan ini fenomena, saya katakan ini lazim bukan berarti saya mendukung atau membenarkan. Tidak, saya memberikan sebuah gambaran yang nyata tentang bagaimana peristiwa ini sesungguhnya berlangsung. Ya bisa dibilang hampir di seluruh penjara, hampir di seluruh ruang tahanan lah gitu. Oke, ada satu yang menarik nih mas. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte, membuat surat terbuka nih mas. Dan mengakui telah melakukan pemukulan. Nah seorang tahanan membuat pengakuan ke publik, apakah fenomena seperti apa nih mas yang Mas Resa bisa lihat nih mas? Apakah Napoleon Bonaparte ingin mencari simpati publik di tengah fakta dirinya tersandung masalah hukum mas? Apalah guna simpati publik kalau kemudian itu tidak berkontribusi bagi proses hukum. Tidak menguntungkan dari sisi hukum. Jadi saya pikir ya sebagai sebuah pemikiran spekulatif dalam rangka mencari popularitas, dalam rangka membersihkan nama ya sah-sah saja. Baik Mas Resa. Nah apakah surat terbuka saudara NB ini akhirnya tanda kutip termakan oleh publik nih mas? Publik pun seakan memahami kekerasan yang dilakukan oleh NB. Atau justru memang surat terbuka itu pemicu kontroversinya Mas Resa? Misalkan tidak ada surat terbuka itu, mungkin publik akan menganggap kasus ini ya pemukulan biasa yang terjadi tahanan. Bagaimana Mas Resa? Saya pikir antara satu episode dengan episode berikutnya ada penangkapan penista agama. Kemudian pada waktu yang barangkali tidak tertahu terlalu jauh ada oknum penegak hukum yang masuk ruang tahanan. Tambah lagi ada penganiayaan. Tambah lagi ada surat terbuka. Tambah lagi ada laporan ke polisi. Peristiwa demi peristiwa ini berefek eskalasi. Daya magnetnya keperhatian masyarakat itu semakin lama semakin besar. Sehingga kalau kemudian semakin banyak orang yang menaruh perhatian pada hal yang sama, pada waktu yang sama maka bisa dipastikan akan terjadi polemik di situ. Akan terjadi kontroversi di situ. Semua orang akhirnya suka tidak suka tertancing untuk kemudian ikut berkomentar, ikut nimbrung di situ. Akibatnya apa? Perkelahian, sebutlah demikian, yang berlangsung sesungguhnya bukan hanya perkelahian di dalam ruang tahanan ini. Tapi di jagad maya, di jagad media sosial pun sesungguhnya sudah berlangsung perkelahian juga antar kubu. Oh gitu. Nah saya melihat begitu, perang opini, bahkan saling kecam satu sama lain antar sesama warganet, itu gue juga cerminan bahwa sudah terjadi sebuah perkelahian yang masal, yang kolosal sifatnya. Memang tidak secara fisik bertemu, secara virtual mereka sungguh-sungguh berbenturan nyata itu. Baik Mas Resa, dalam psikologi forensik nih Mas Resa, apakah ada definisi khusus perilaku tahanan yang justru membuat surat terbuka? Pengakuan telah melakukan kekerasan. Ini disebut fenomena apa nih Mas? Lazimnya pelaku kejahatan memang berusaha melakukan segala macam cara untuk menghindari tanggung jawab. Atau menutupi gitu Mas ya? Yang paling ekstrim adalah mengatakan, saya tidak melakukan apapun, walaupun mungkin itu ada unsur kebohongan, tapi itu biasa dilakukan oleh pelaku kejahatan secara umum. Bahwa NB ini kemudian membuat surat terbuka, berarti ini di luar pakem pelaku terduga, pelaku kriminal. Di luar pakem. Apakah tindakan di luar pakem itu ditujukan sebatas untuk meluapkan amarahnya, supaya publik tahu bahwa ada amarah yang luar biasa hebat di sini? Ataukah juga supaya publik tahu ada sebuah tujuan instrumental yang ingin dicapai oleh si NB? Habis saya katakan, kalau kita sebatas membaca isi surat terbuka itu, paling tidak saya, saya melihat kedua motif itu tersedia di sana. Jadi, dari bicara tentang motif, kita bicara tujuan. Tujuannya apa dengan kirim surat terbuka? Nah, tujuannya adalah untuk menyempurnakan ekspresi amarah itu, supaya tidak hanya si penistagama yang tahu tentang keberadaan amarah ini, tapi seluruh umat manusia juga tahu. Itu pertama, berarti tujuannya adalah tujuan emosional. Kedua adalah tujuan instrumental. Untuk, tadi, untuk mencegah adanya situasi pecah belah antar sesama anak bangsa. Untuk menjaga kerukunan dan satu sama lain. Nah, itu tujuan instrumentalnya. Dua-duanya ingin dicapai barangkali lewat surat terbuka yang ditulis oleh NB. Oke, Mas Reza, sebagian publik bertanya-tanya. NB ternyata masih aktif sebagai polisi, meski terjerat kasus hukum nih, Mas. Nah, sebagai akademisi sekolah tinggi kepolisian, Mas, bagaimana sih aturan mainnya, Mas Reza? Apakah karena NB mengajukan kasasi, sehingga menunggu putusan pengadilan dulu untuk kasus inkrah dulu, baru diberhentikan dari kepolisian? Atau memang bisa saja setelah kasus inkrah pun, NB masih tetap menjadi polisi aktif, Mas? Secara garis besar kan ada dua sanksi, ya. Pertama, sanksi pidana. Yang kedua adalah sanksi organisasi. Kita tidak bicara sanksi sosial. Kalau kemudian kita hadap-hadapkan antara sanksi organisasi dan sanksi pidana, tampaknya otoritas kepolisian menunggu sampai ada sebuah sanksi pidana yang sifatnya pasti. Jadi ada alasan yang kuat bagi mereka untuk katakanlah menjatuhkan sanksi organisasi. Karena kalau tidak menunggu sanksi pidana itu inkrah, maka dikhawatirkan begitu sanksi organisasi dijatuhkan, tapi yang bersangkutan ternyata difonis tidak bersalah, bagaimana kredibilitas organisasi bisa dipertahankan? Menjatuhkan sanksi untuk seseorang yang ternyata oleh pengadilan diputuskan tidak bersalah. Jadi kita bisa pahami sanksi organisasi tampaknya akan dijatuhkan kalau sanksi pidanaannya sudah ada kepastian. Ini kita berasumsi akan ada sanksi organisasi. Belum menutup juga ada sanksi. Akan tergantung lagi pada organisasi yang bersangkutan. Berikutnya, apakah kemuliaan sanksi organisasinya langsung sanksi maksimal? Belum tentu juga. Oke. Saya yakin bahwa organisasi kepolisian punya level. Barangkali sanksi pelanggaran tergolong ringan, sedang, berat, sangat berat, tak terampunkan, dan seterusnya. Karena ada level pada ringan beratnya perbuatan, maka kita bisa bayangkan juga ada level tentang berat ringannya hukuman. Apakah sanksinya sebatas teguran, ataukah sanksinya misalnya gajinya tidak dibayar sekian bulan, atau mungkin pangkatnya diturunkan, atau yang paling maksimal adalah pemberhentian secara tidak hormat. Jadi, apapun jenis sanksi dari organisasi, tampaknya kita masih harus menunggu sampai ada keputusan pengadilan sifatnya inkrah. Berarti memang ada pilihan-pilihan seperti itu ya, Mas Resa, jadi nggak langsung ujuk-ujuk, nggak ada ujuk-ujuk langsung diberhentikan. Jadi bisa melihat juga faktor ininya juga ya, Mas Resa, tingkat kesalahannya juga gitu, Mas ya? Betul, dilihat tingkat kesalahannya. Dan tidak hanya itu, Mas. Ya, setiap orang kan punya sisi baik, punya sisi buruk, Mas. Anggaplah yang bersangkutan akan di sidang etik gitu ya, misalnya di sidang etik. Pastilah yang bersangkutan juga akan mengutarakan apa saja pencapaian, apa saja kontribusi yang sudah pernah dia lakukan bagi organisasi dan masyarakat. Nah, ditimbang-timbanglah itu, mana yang memberatkan, mana yang meringankan. Ya, hitung-hitungan di atas kertas, kalau yang meringankan ternyata lebih banyak daripada yang memberatkan, maka hukumannya boleh jadi tidak akan seperti yang kita bayangkan, yaitu pemecatan atau pemberhentian secara tidak hormat. Oke, baik, Mas Tresa. Ini, apakah posisi NB yang masih sebagai perwira tinggi polisi aktif, ini juga yang membuat seluruh petugas tahanan Bariskin Polri seperti tidak berkutik gitu, Mas? Apalagi ini penjara Bariskin gitu, Mas Tresa? Di dalam organisasi pendegakan hukum, tidak hanya kepolisian. Ya. Di kitasan ada, di mahkamah agung, ada di, tidak hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia, ada yang namanya jiwa korsa. Ya. Lepi the corpse. Bahwa saya harus menjaga keharmonisan dengan sesama sejawat saya, yang punya seragam sama. Tambah lagi ketika kemudian sejawat ini ternyata punya struktur, punya pangkat yang satu tinggi dan yang satu rendah. Ya. Hampir bisa dipastikan, yang pangkatnya rendah akan tanduk, akan tanduk, maaf, akan tunduk pada sejawat yang punya pangkat lebih tinggi. Ya. Dari aspek jiwa korsa, ditambah lagi dari rasa hormat satu sama lain yang sifatnya, patron klien semacam itu. Ya. Maka kita bisa bayangkan, bahwa suasana kebatinan, para personil yang bertugas menjaga ruang tahanan, tentu tidak akan, serta-merta, memenuhi aturan hitam di atas putih, tidak. Ya. Ada sebuah dorongan, ada sebuah suasana batinnya, sekali lagi, yang bisa jadi jauh lebih dominan dalam mempengaruhi perilaku mereka pada saat itu. Nah, sisi kejiwaan ini, patut juga untuk dipertimbangkan. Kendati, sekali lagi, terlebih di ruang publik seperti ini, saya harus katakan, apa yang saya utarakan, bukan pembenaran. Oke. Penjelasan, iya. kebenaran, bukan sama sekali. Oke, baik Mas Reza. Dari sudut mulusnya rencana kekerasan yang dilakukan NB ini, Mas, yang terjadi, apa, kekerasan yang terjadi, Mas, dari sudut mulusnya rencana kekerasan yang dilakukan oleh NB ini, Mas, sebenarnya siapa saja yang bersalah nih, Mas, di mata Mas Reza nih, menurut Mas Reza? Kalau kita sebut ini sebagai perilaku berencana, kekerasan yang berencana, maka, ada istilah aktor lapangan, ada istilah mastermind, yaitu orang yang mengotaki, ada juga barangkali pihak yang memasok sumber daya, gembok kah itu, atau apalah segala macam. Jadi, paling tidak ada tiga pihak itu yang harus disisir oleh pihak kepolisian. Siapa yang memukuli, siapa yang mengotaki, dan siapa pula yang memfasilitasi. Kabar reskrim mengatakan, tidak ada cedera yang serius. Oke. Tapi pada saat yang sama, kesan yang mengemuka adalah, tersangka penista agama ini, mengalami penganiayaan yang hebat. Saya tidak tahu yang mana. Yang jelas harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Tapi kalau benar, sekali lagi kalau, kalau benar sesungguhnya tidak ada cedera yang serius, tapi didramatisasi, maka situasi semacam itu, mengingatkan saya pada istilah partial malingering. Oke. Apa itu partial malingering? Malingering itu artinya pura-pura sakit. Pura-pura teraniaya, pura-pura terzalimi, pura-pura tersakiti. Tapi partial artinya hanya sebagian. Jadi partial malingering itu orang yang pura-pura sakit dengan cara melebih-lebihkan, mendramatisasi, keluhan atau gejala yang dia alami. Oke. Apakah yang bersakutan itu mengalami atau melakukan malingering, ataukah full malingering, atau betul-betul sakit, tentu saja itu harus diperiksa oleh otoritas kepolisian. Oke. Baik, Mas Risa. Kan Irjen Pol NB ini sudah diperiksa 10 jam lebih oleh Baris Krim Polri ini, Mas. Nah, Baris Krim akan segera membuat gelar perkara untuk menentukan tersangka. Apakah ini artinya Polri akan menambah daftar kasus NB ini, Mas? Artinya dalam kasus kekerasan NB bersalah? Kasus hukumnya akan berjalan kalau pihak kepolisian berhasil menemukan paling sedikit dua alat bukti. Oke. Nah, saya tidak tahu apakah sejauh ini pihak kepolisian sudah menemukan dua alat bukti itu atau belum. Ya. Misalnya ya, ini pertanyaan yang terkesannya sepele, tetapi ini serius. Kan ada foto, foto si KC, si penista agama ini dalam kondisi matanya lebam gitu ya. Ya. Pertanyaannya yang bikin lebam matanya siapa? Ya, betul. Katanya ada beberapa orang kan? Ada beberapa orang. Ya. Jadi harus diketahui nih, tadi saya katakan eksekutor lapangan siapa melakukan apa. Sejauh ini kok ya pemberitaannya terpusat hanya pada NB. Mungkin karena NB yang, tadi kita sudah singgung, NB yang paling punya profil tinggi. Ya. Dan juga NB saja yang bikin surat terbuka. Kalau kita fokus ke situ, kita juga harus tahu pasti sebetulnya yang dilakukan oleh NB terhadap KC ini apa. Kalau di dalam surat terbuka kan tidak ada penjelasan. Oh, saya sudah melakukan ini. Hanya mengatakan, saya melakukan tindakan terukur. Nah, yang dimaksud tindakan terukur itu seperti apa konkretnya? Ya. Apakah lebamnya, cederanya, dan segala macam pada tubuh KC itu diakibatkan oleh perlakuan NB atau yang lain? Itu yang harus dicari tahu. Nah, selama itu belum terjawab, lebamnya sudah diketahui. Hasil pemeriksaan dokter sudah keluar. Tapi yang melakukan perbuatan sehingga memunculkan cedera itu siapa? Selama itu belum terjawab. Ya, sulit juga bagi pihak kepolisian untuk langsung menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke penyelidikan, lalu menetapkan satu atau dua atau lebih orang sebagai tersangkanya. Itu yang juga harus dipastikan oleh pihak kepolisian. Nah, baik Mas Esa. Sebenarnya ini bagaimana nih publik harus bersikap dalam adu opini yang tadi Mas Esa sempat singgungkan? Ada polemik di masyarakat. Agar publik juga tetap cerdas, objektif, dan mendudukan persoalan di tempatnya gitu, Mas. Mengharapkan publik bersikap objektif itu konkritnya seperti apa? Menurut saya, asal satu, jangan kemudian saling cacimaki dengan membawa unsur sara. yang kedua, jangan menyeret-nyeret nama institusi, walaupun ada satu pihak atau dua pihak yang merupakan bagian dari institusi tertentu, tapi ayo, kita secara cerdas memilah. Ini kita sedang bicara tentang seseorang yang merupakan bagian dari sebuah institusi, atau seseorang yang melakukan tindakan atas nama pribadi. Jadi, jangan diperluas kemana-mana, karena kemudian bisa ada sangkutan pidana saja juga itu. Ketiga, jangan sampai pertarungan di jagat sosial berubah jadi benturan di lapangan. Saling pukul dan segala macam, saling tawuran masal di lapangan, wah itu juga serius masalahnya. Ya, kalau kita merasa sudah capek, darah sudah naik ke kepala, sudah tutup saja media sosialnya. Kalau komennya tidak usah dibaca, baca saja beritanya, tidak usah ikut mimburung di komen. Ditik gitu saja. Oke, baik Mas Rasa, sebagai penutup nih Mas, silahkan disampaikan pelajaran penting apa nih yang bisa kita petik dari kasus MKC dan Bonaparte ini Mas. Betapapun secara subjektif ya, secara subjektif barangkali yang namanya manusia ada keberpihakan kanan, ada keberpihakan kiri, saya pikir itu masih cukup manusiawi. Tetapi barangkali kita harus pikir dua, tiga kali sebelum hal-hal yang subjektif itu kita utarakan secara terbuka di ruang publik. Karena efeknya akan bisa berlipat ganda dalam psikologi forensik disebut sebagai efek brutalisasi. Semakin lama, semakin keras, semakin keras, semakin keras. Dan jangan lupa, dari semakin keras, semakin keras, semakin keras, semacam itu, sekali lagi, boleh jadi ada konsekuensi pidana yang justru bisa menyeret kita ke dalam pertarungan semacam ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza atas waktunya bersama Newsmaker Medkom kali ini. Mas Reza Indra Giri Amril, ahli psikologi forensik. Terima kasih Mas, sehat selalu. Terima kasih Mas Alva. Baik, terima kasih. Dan, sahabat Medkom, demikian Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan narasumber menarik lainnya. Saya Alva Mandalika pamit, sampai jumpa. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.